Kita lanjut soal 26, resistor 20 ohm diketahui R sama dengan 20 ohm. Dirangkai seri dengan induktor, berarti L sama dengan 40 mH, atau sama dengan kalau kejadian ke Henry 4 x 10 pangkat min 2 Henry. Dihubungkan dengan sumber tegangan efektif bolak-balik, V efektif sama dengan 12 volt dan omeganya adalah tegangan efektif bolak-balik. Berarti V efektifnya adalah 12 volt, W sama dengan 500 radian per sekon. Daya pada rangkaian tersebut adalah P. Nah, kalau P itu kan rumusnya adalah V efektif x I efektif cos theta. Nah, cosnya itu adalah kalau dijabarkan V efektif x I efektif x R per Z. Nah, jadi V efektif kita udah punya, sekarang kita tinggal nyari I efektif, tapi sebelum nyari I efektif kita harus nyari Z dulu ya. Berarti pertama kita cari XL dulu. XL adalah omega kali L, berarti 500 kali 4 kali 10 min 2. Ini coret habis, berarti ini dapat 20 ohm ya. XLnya hanya 20 ohm. Nah, kemudian kita cari Z. Z itu pakai rumus R kuadrat, R kuadrat ditambah XL kuadrat ya. Nah, R kuadrat itu 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat ya kan. Karena dia sama itu kan, 20 kuadrat. Berarti Z sama dengan 400 ditambah 400. Berarti akar 800. Akar 800 adalah 20 akar 2 ya. Ya, 20 akar 2. Kita dapat Znya adalah 20 akar 2. Nah, karena udah dapat Z, berarti tinggal kita cari lagi I efektif. I efektif itu kita pakai rumus V efektif dibagi dengan Z ya maksudnya. Nah, V efektif kita 12 per 20 akar 2. 20 akar 2 berarti 12 dibagi 20 adalah 0,6. Berarti 0,6 per akar 2. Sama-sama kita kali akar 2 berarti jadinya 0,6 akar 2 per 2. Atau sama dengan 0,3 akar 2. Nah, dapat kita I efektifkan 0,3 akar 2. Nah, yaudah tinggal kita masukkan lagi ke rumus daya. P sama dengan V efektif 12 kali I efektif adalah 0,3 akar 2. Kali R itu 20 dibagi dengan Z. Z kita 20 akar 2. Nah, ini coret habis. Ini coret habis. Berarti tinggal 12 dikali 0,3. 12 dikali 0,3 adalah 3,6 ya. 3,6. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar.